Hari ini, yang amat sangat terkenal nih, Pak Ono Udah gak sabar untuk dengerin materinya hari ini nih Pak Siap, ya siap lah Alhamdulillah Oke terima kasih, itu tadi Buru Deva menjelaskan buat kaum profesional Saya akan menjelaskan buat kaum fakir, fakir bandwidth Oke, saya barangkali lebih ke arah pengalaman pribadi Juga pengalaman mahasiswa di kampus, segala macem ya Supaya bisa survive, kalau lulus Ini jujur aja, jujur dulu nih Dibandingkan kampusnya Buru Deva, kampus kita baru 3 tahun, 4 tahun Jadi belum ada lulusan Jadi, kasian bentuknya Terus indoktrinasi kita di kampus kira-kira gini Buat ke mahasiswa ya Buat adik-adik mahasiswa, kalau kuliah Kita kan kampus-kampus swasta Kalau kalian lulus pasti dapet ijasa sih Nah, dengan modal ijasa, cari kerja Dijamin halal pasti kalah sama ijasa ITB, sama UI, sama UGM UGM pasti tewas dah Jadi, sarannya kuliah ini bukan cari ijasa Pasti kalian kalah lawan yang lain, yang negeri-negeri yang gede-gede Jadi, kita di kampus indoktrinasinya adalah Kalian harus punya sesuatu yang lebih dari ijasa Tadi Buru Deva ngomong harus ikut training dan sebagainya Kalau kita lebih parah dari itu Jadi, mahasiswa Aduh, maaf Jadi, mahasiswa di kampus, di TTS Harus punya karya Buku, misalnya Berapa mahasiswa sudah mulai nulis jurnal Mahasiswa S1 ya ini ya Buku, nulis jurnal Dan mereka jadi narasumber di webinar Webinarnya nggak adain kampus-kampus juga sih Jadi, santai aja webinar kampus Tapi, yang jadi narasumber adalah mahasiswa Oke, saya kasih contoh ya Ini share screen lah, biar seru dah Biar panas Uits, sorry Ini naskah buku saya Lagi saya tulis Ini lagi nulis buku Ono juga lagi nulis buku Bentar, ini tutup aja ya Nggak usah, nggak penting Ini saya kasih contoh lah Mahasiswa di kampus kami Ini misalnya Siapa ya Paling enak yang ini nih Ini udah ketemu Harusnya Bu Ulfa udah ketemu sama beliau Sih kemarin di ITCAM Ini orangnya Ini orangnya Ini kelihatan Ini ada acara webinar Ini juga Ada Saya gedein ya Nah, ini orangnya Fatah Fahli Hilmi Terus Ini juga Kemarin webinar Membuat operator Seluler 5G sendiri Dia Bukunya 4 Dia masih semester 6 Bukunya 4 Dan sekarang lagi bikin paper journal Dan insya Allah Kalau lulus Targetnya mau S2 di Arab Kira-kira kayak gitu Jadi Separah itu Di kampus kita Rada-rada kacau emang Jadi bisa separah itu Ini buat jual diri Jadi Webinar Training itu Bukan sebagai peserta Tapi mulai sebagai Narasumber Sebagai Yang ngasih materi Jadi anak-anak Arahnya ke arah sini Contoh lain Ada Ini ada Anak semester 2 Namanya Jerry Dia dari Sulawesi Dia kemarin Jadi semester 2 Udah mulai magang Ya kalau magang Si tergantung anak Ya kalau mau Ya saya tanda tangan Silahkan magang Jadi Berapa anak Semester 2 Posisinya Mereka magang Si Jerry ini Di G2 Akademi Coba kita lihat G2 Akademi Nah ini di G2 Akademi Ada berapa anak Dari kampus Magang disana Terus Ya aku lupa Ini anak emang suka Ngoprek banget Jadi waktu itu Nongkrong sama saya Di kuliah Kelihatan banget Ini anak Suka banget Sama ilmunya Udah gitu Dia Magang disitu Satu bulan magang Ini Direkturnya langsung Datang ke rumah saya Ngomongnya gini Pak Ini anak boleh kita ambil Jadi pegawai gak Udah gitu Jadi sebagian dari Mahasiswa itu Akhirnya berpindah Status Dari mahasiswa yang biasa Menjadi mahasiswa kerja Dari regular Jadi karyawan Gitu Karena anak-anak itu Magang Bagus Ditarik kerja langsung Jadi kerja itu Bukan sesudah lulus Pada saat dia Mahasiswa berubah bentuk Dari mahasiswa normal Jadi karyawan Jadi indoktrinasi kita di mahasiswa Juga gitu Anda itu Kalau magang Jangan magang Cuma buat dapetin kredit Magang Tapi magang itu Harus sebaik-baiknya Karena perusahaan-perusahaan itu Yang melihat kita magang Akan narik Kalau anaknya bagus Jadi kalau mahasiswanya bagus Lagi magang Ditarik jadi pegawai Nah ini kejadiannya Sampai si direkturnya Datang ke rumah Ya Ono Terus ngobrol Ngobrolnya cuman gini aja Pak Ini anak bagus Boleh gak saya ambil Ya boleh Kenapa masalahnya Perlu minta izin ke kampus dulu Enggak Ya gak perlu lah Itu kan udah hak asasi Masing-masing orang Silahkan ambil aja Cuman tolong bilangin ke anaknya Dia harus pindah Status Dari mahasiswa biasa Ke mahasiswa kerja Karena dia Harus kerja Kan kerja itu Sampai jam Sampai sore ya Jam 3 Jam 4 sore Konsepunasinya dia pindah Kuliahnya Jadi kuliah malam Yang normal kita kuliahnya pagi sih Cuman mahasiswa kerja kuliah malam Jadi mereka kuliah malam nih sekarang Pindah Jadi banyak mahasiswa kita pindah Dari kuliah pagi Jadi kuliah malam Karena mereka Magang dari semester bawah Langsung kerja Akhirnya pindah Jadi mahasiswa karyawan Dan ini rata-rata mereka Di kampus itu Bukunya rata-rata Satu buku Ada berapa anak yang Satu jurnal Kalau ini tadi Fatah Ada 4 bukunya Jadi memang Agak Agak beda Dan ini agak Agak neken kan anak-anak Tapi kita dampingin terus ya Kita sebagai dosen Ya wajib mendampingi mereka Supaya mereka Tetap sukses Ini tadi kelihatan Waktu kita pindah Saya kemudian lagi Lagi nelesaikan buku juga Jadi ya Dan saya juga Mengedit buku mahasiswa itu Jadi bukunya diedit Di kerja barang Ini saya kasih lihat lagi Satu lagi Misalnya Noras Kelihatan gak disini Noras Nur Aziza Ini dia orangnya Dia juga pernah Jadi narasumber Sebenarnya Nah ini Semester 2 Dia semester 2 Dia punya sertifikasi Cisco CCNA Dan dia baru saja Sama dosennya Pak Ibnu Ini dosen kami ITTS Dapet Penelitiannya ke Australia Di ISIF ISIF itu ini Saya kasih lihat dulu ya ISIF ISIF Dot Asia Ini dia Dia punya banyak Dana penelitian Di sini Penelitiannya paling minimalnya 30 ribu US dollar Dana penelitian minimalnya Nah Kalau yang Gedenya sih Bisa sekitar 2 miliar rupiah Kira-kira Nah dia Mereka ngambil yang minimal 30 ribu US dollar Atau sekitar 400 jutaan Keterima Jadi Ini masih semester 2 Yati-hati Jadi semester 2 Dengan dosennya Ngajuin penelitian Ke Australia Dapet dana seperti itu Jadi udah luar biasa banget sih Sebenarnya Jadi bisa sebetulnya Sampai seperti itu Konsekuensinya Karena di Australia Semuanya sebuah bahasa Inggris kan Ya sebenarnya Kalau mau tau Cara cheatingnya Gampang juga sih Maka cat GPT lah Maka Google Translate lah Maka gitu semua Ya bisa Tapi ini anaknya juga Anak pintar juga Bukan anak Anak yang ini ya Jadi bisa sampai level itu Gitu Sampai akhirnya Yayasannya bingung Ini gila nih anak-anak Ini jago-jago Ternyata Gitu Nah Untuk itu semua Nah ini juga Tawaran juga buat Universitas Indra Prasta sih Kita ngelepas semua kuliah kita Free sih sebenarnya Jadi Beberapa kampus Indra Prasta juga silahkan Kalau mau ngambil Ini terjadi dengan Itenas LPKIA di Bandung Ada Politeknik Bengkalis Di Bengkalis Segala macem Ini kita lepas Kuliah-kuliah kita free Jadi kita bisa Masuk kesini Login Terus Ambil kuliahnya Ini saya akan masuk dulu ya Saya kasih lihat contoh kuliah aja Kuliah Ini free Boleh dikerjakan berkali-kali Ujiannya Tidak ada batas waktu Dan Disini Coba saya masuk ke kuliah Cyber Security aja contoh Padahal free Boleh berkali-kali Boleh nyontek nih Kalau ujian ya Jangan khawatir Jadi ujiannya boleh nyontek lah Ini mah santai Ini contoh Cyber Security Pesertanya ada sekitar Bentar saya lihatin Bentar Ini ada 22.300 orang Sekarang Pesertanya Banyak Karena free Gratis Dan ujiannya boleh berkali-kali Boleh dibaca Berulang-ulang Tapi itu yang membuat orang pintar Karena baca berulang-ulang Nah Yang dapat nilai di atas 90 Itu Oh nanti kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di chat juga Gak masalah sih saya Ini kalau dapat nilai 90 Di atas 90 Dapat sertifikat Coba Saya iseng sih Silahkan Tebak Tulis di chat Dari 22.000 orang Yang bisa dapat nilai 90 Ada berapa orang Silahkan tulis di chat Ada yang tahu Gak bisa nebak Gak kira-kira Dari 22.000 orang Berapa orang bisa dapat nilai 90 Kuliah cyber security Boleh nyontek Boleh berkali-kali Boleh duduk sebelahan Waktu ujian Bisa nebak Ada berapa orang Yang bisa dapat nilai 90 Gak ada yang bisa nebak ya Rupanya ya 11 Oke Menekati 2.000 Ya yang bener Ini Bapak Ibu apa Mas Dida ini Ini Mas kayaknya Mas Dida yang paling mendekati Jadi yang bener Ada sekitar 26 orang Padahal boleh nyontek Boleh berkali-kali ujian Ini semua kita lepas free Kuliahnya Kampus-kampus selain Kalau mau ngambil kuliah ke sini Juga silahkan Nanti kalau di transfer Jadi kredit Juga silahkan Gak masalah Cuma biasanya kita nego Udah gitu Boleh dong Mahasiswa kita Juga ngambil ke kampus sana Biasa Ya MOU lah Boleh lah Kalau ada MOU Ya bagus buat akreditasi kan Antar kampus Kerjasama Jadi ini kita Sama LPKI Sama Politeknik Bengali Sama segala macem Mudah-mudah gitu Jadi Masih susah kita boleh ngambil ke sana Mereka boleh ngambil ke sini Nanti bisa transfer kredit-kreditan Dan ini gak Gak bayar Masih-masih gak bayar gitu Free aja lah Iseng Tapi ya ternyata Walaupun boleh nyontek Ujian boleh berkali-kali Diambil nilai tertinggi Tetap aja yang bisa lulus Gak banyak sih Kira-kira kayak gitu Oke Nah Dengan Jadi ini dasarnya Dasarnya seperti ini Nah sekarang Bagaimana cara teknik Menjual dirinya Nah Tadi Bu Rudeva udah Menjelaskan Tentang yang Di dunia profesional ya Saya mungkin tidak Seprofesional Ibu Jadi saya Saya kasih lihat aja Yang saya kerjain Ini Twitter Jadi Teknik marketingnya saya Yang saya ajarin ke mahasiswa Adalah Atau saya kasih gambar aja Biar Biar gampang Mencernaknya lah Ini kalau kita Pribadi Ini kita sebagai orang Ini orang Satu orang Terus disini ada Internet lah Orangnya banyak banget lah Di internet Sering kali Kita berfikirnya Untuk memberikan informasi Dari kita ke Internet Kira-kira gitu ya Apakah itu berbentuk Postingan lah Atau Konten lah Apa segala macem Jujur Saya gak ada waktu Buat bikin konten Segala macem Gak ada waktu Sekarang saya kasih lihat Bentuk kontennya Ono Ini saya Paling-paling enak Bisa lihat di Twitter Ini Twitter saya Bisa Di Paling enak Di Di notifikasi lah Paling enak Ntar kita lihat ya Satu lagi Di Youtube Jadi konten Ono Jangan berpikir Profesional Kagak parah banget Si kontennya Ono ya Coba kalau kita lihat Saya akan Masuk ke Youtube studio Kita akan lihat Video-video yang ada Di channelnya Ono Kemudian juga Bisa juga Kita lihat ke Facebooknya Ono Ini Facebook Kalau mau lihat juga Di link in Saya tidak pakai IG Karena saya udah tua Biasanya pakai IG Yang orang-orang yang Masih semangat Masih punya energi Masih muda Karena saya udah tua Udah gak sanggup lah Maka IG Nyerah Langsung Oke Cuman link in Kayaknya agak susah Ngelihatnya Iya langsung Postingan orang yang kelihatan Kalau Facebook masih gampang Ngelihatnya Ini bisa lihat di Facebook saya Ini konten saya Isinya cuman poster Webinar Jadi webinar hari ini Ini nanti sore Di JCC Ini webinar-webinar isinya Ini ada buku Apa sih Jadi isinya Kayak gitu banget Dan ini yang menyebabkan Akibatnya Banyak postingan di Saya kasih Saya gedein dikit ya Nah ini Postingan yang ada Di mana sini Di Twitter Ini isinya Lebih koordinasi Kalau ada orang nanya Saya jawab Jadi komunikasi Dua arahnya Di Twitter Kelihatan Oke Ini jadi ketawa Konon Haydi Sintra Ada Haydi Sintra Yang tidak lalu Rescusi pak Oke Oke Nah ini Nah Ini kelihatan Komunikasi Dua arah sekali Di sini Kenapa tidak Dua setengah inci Nah ini saya bisa jawab Ini saya langsung jawab ya Pengalaman Pribadi Saya USB Eksternal Dua setengah Inci Untuk Kopi Dua Dua Tera Baik Panas Banget And Bisa jebol Jadi Saya komunikasi Banget Di sini Dua arah Jadi Itu Mungkin yang bedanya Sama Orang normal ya Jadi Media sosial dipakai Buat komunikasi Dua arah Sekarang saya kasih lihat Konten saya tadi Saya janji Videonya Ini kalau lihat Video-videonya Ini adalah Videonya Berisi Ceramah Rekaman Waktu saya Ngasih kuliah Atau waktu Saya ngasih ceramah Jadi Dan ini Tidak diedit ya Minta maaf Tidak diedit Bukannya Bukannya apa-apa Karena Tidak ada waktu Dan tidak ada orang Yang buat bantuin Ngedit Karena Tidak ada yang Bantuin ngedit Dan tidak ada waktu Yaudah Kalau lagi ngasih kuliah Saya rekam Saya upload Kuliah Saya rekam Saya upload Apa adanya Jadi konten saya Tidak profesional sih Jujur Lihat aja nih Misalnya Kelihatan gak Ini kelihatan nih Ini dua jam Ini Satu setengah jam Ini satu jam Ini kan kuliah banget Jadi kuliah yang Selama itu Direkam Upload Rekam upload Ini juga Ini jujur dulu nih Webinar ini Saya lagi rekam juga Nanti saya upload Jadi bentuknya Bentuknya cuma rekaman Webinar Workshop Kuliah Rekam upload Gitu Nah disini juga Kita bisa melihat Komentar orang-orang Disini ada komentar orang Berkomentar Di Apa Di videonya Ini ada Ada orang nanya Dan sebagainya Saya biasanya Saya jawab-jawabin nih Kalau ada waktu Saya jawabin Ini ada orang nanya Umur saya 30 lebih Saya mau belajar web Terus gimana Boleh enggak Segala macam Ya dibalas Ya gak masalah sih Ini Ini akan saya jawab-jawabin Jadi Skill Yang diperluin Sebenarnya gak banyak sih Yang lebih banyak Adalah Niat Dan terutama Kita akan Lebih sukses Kalau kita Bermanfaat Buat orang lain Sebanyak mungkin orang Yang bermanfaat Itu yang membuat kita Menjadi Lebih baik lah Lebih sukses lah Kira-kira Kalau dalam bahasa Jawanya Kira-kira Khairunas Anfauhum Linas Gitu Kira-kira itu sih Dasar gedenya Itu itu Kira-kira Jadi Kalau kita lihat Balik lagi ke sini Jadi Saya Akhirnya Bermainnya Ada orang Nanya Dijawab Jadi komunikasinya Dua arah Antara saya Sama Internetnya Jadi saya posting Kontennya Sebetulnya Tidak diedit Kontennya Apa adanya Di sini Ini Konten apa adanya Konten Apa adanya Terus juga Twitter Isinya jawaban Pertanyaan Dan sebagainya Terus kalau ada pertanyaan Dijawab Semua Jadi komunikasinya Lebih dua arah Ini kontennya sih Nggak diedit Karena nggak ada waktu Dan nggak ada yang bantu Nggak ada Apa sih Yang bikin Kontennya Nggak punya Saya juga Nggak punya duit Nggak punya anggaran Buat kayak gituan Yaudah lah Pokoknya direkam Upload Ngomong ngaco Ya ngomong ngaco Aja udah biarin Paling ada yang ngamuk Nanti Kira-kira kayak gitu Jadi polanya Sesederhana ini Dan ini yang membuat Dunianya Jadi berinteraksinya Dasyat banget Oke Follower saya Kalau kita Akibat dari itu semua Sebenarnya sederhana Aja sih Coba kita lihat ya Bisa nggak Ngelihat disini Ini udah ganti nama Twitter jadi X Ya Onoway Purbo Coba kita lihat Followernya Ada sekitar 387 ribu Follower 99,9% Laki-laki Disini Dan kita Interaksinya Kalau kita lihat Ini kelihatan banget Interaksinya sangat Teknik banget Ada orang tanya Jawab Tanya 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 Ini isinya Tanya 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 Ini acara Nanti Sore Ini acara Sekarang Ini Kelihat Lagi Ada Ini ada Seorang Bapak Yang ngirim Putrinya Magang Di kampus Udah gitu Saya kopiin Hardisk Buat dia Terus Koordinasi Sama Bapaknya Lewat Twitter Facebooknya Sama Tadi Kayak gini Nanti Kalau kita Lihat Lebih Dalam Isinya Tanya Jawab Juga Tapi Tidak Sedasyat Twitter Di link In Juga Banyaknya Isinya Kalau kita Lihat Notifikasinya Tanya Jawab Tanya Jawab Juga Ini ada Interaksi Lebih Tanya Jawab Jadi Sama Sebenarnya Jadi Yang keren Dari ini Semua Tanya Tanya Jawab Jawab Tanya Dan Ini Yang membuat Karena Ono Bereaksi Dengan Orang Banyak Orang Jadi Merasakan Dapat Manfaat Dari Ilmunya Ono Akhirnya Orang Nempel Setelah Nempel Dengan Ribuan Orang Nempel Di Twitter Tadi Hampir 400 Ribu Di Facebook Ada 150 Ribuan Di LinkedIn Ada Berapa Nah Itu Semua Akibatnya Banyak Perusahaan Perusahaan Vendor Vendor Datang Ke Kampus Dan Mereka Menawarkan Tempat Buat magang Buat mahasiswa Terus mahasiswa juga Dikerahkan Buat magang Terus buat bikin buku Tentang produk tersebut Bikin webinar Tentang produk tersebut Jadi saling menguntungkan lah Antara dunia usaha Sama kita-kita Akibatnya Mahasiswa Kita kehabisan mahasiswa sih sebenarnya Karena mahasiswanya jadi Akhirnya ditarik jadi pegawai Tapi ya tetap mahasiswa Mereka akan nyelesaikan kuliah sih Nah Jadi pekerjaan sih Santai-santai aja sih sebenarnya Karena mereka Kondisinya Pada posisi sebagai mahasiswa pun Sudah ditarik sebagai pegawai sih Kebanyakan Jadi kita komposisinya Hampir 70% pegawai 30%-an yang masih mahasiswa Dan itu kemungkinan besar Akan jadi pegawai juga Dan juga banyak juga pegawai-pegawai Yang akhirnya datang ke kampus Untuk Karena banyak yang pegawai Terutama di Jaringan Provider Segala macam Yang masih SMK Yang masih SMK Mereka pengen Nge-upgrade jadi S1 Akhirnya datang ke kampus Juga sebagai karyawan Jadi banyak yang seperti itu Dan ini jadi menarik Komposisinya Antara 70-30% Nah kira-kira 7% pegawai 30% yang reguler Dan itu akan berubah terus Karena yang reguler Yang mahasiswa biasa Berubah jadi karyawan juga sih Akhirnya Dan itu Antara mereka Cukup deket juga Antara mahasiswa karyawan Atau mahasiswa reguler Deket juga Karena ada grup Di kampus Segala macam Jadi kadang-kadang Mereka juga suka nyari orang sih Ini perusahaan kita Butuh orang dong Udah mulai Ngelamar lah Ngelamar ya Kayak gitu Akhirnya dari situ Dan ini kan Biasanya mulut ke mulut ya Si ini yang jago ini Si ini yang jago apa Gitu Nah itu mulai nempel Jadi kira-kira gitu sih Polanya Santai Serius tapi santai Gitu ya Dengan cara itu Kita bisa Majunya kira-kira Kayak gitu Cuman yang penting Yang penting Saya kasih Garis bawah Sebelum saya kembalikan Pada Bu Ulfani Kita Kuliah Tidak mungkin Mengandalkan Hanya ijasa Pasti Kalah sama Universitas-universitas Negeri yang besar-besar Apakah itu ITB UI UGM IPB Dan sebagainya Universitas swasta Pasti kalah Karena itu Indoktrinasi yang ada di kita Adalah Harus punya karya Berbentuk buku lah Berbentuk Apa Aplikasi lah Juga aktif Memberikan workshop Sebagai narasumber Aktif Webinar Sebagai narasumber Jadi posisinya Levelnya udah Narasumber Buku sebagai penulis Dengan cara itu Pas lulus Bahkan sebelum lulus Biasanya ditarik langsung Jadi pegawai Karena itu yang Yang akan membuat kita Beda banget Dengan Kamus-kampus Yang Negeri Terutama Jujurnya Sayangannya Negeri Apalagi ini Kampus Baru Berat banget Buat Tapi setelah Dinyalakukan Ternyata Menyenangkan Karena Mahasiswanya Juga happy Semua Barangai Saya tutup Saya sekian dulu Silahkan Kalau ada Tanya jawab Saya kembalikan Sama Bu Ulfa Terima kasih Bila Assalamualaikum Terima kasih Bu Ulfa Silahkan Iya 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 Kalau saya Pakai Whatsapp Saya yang Kelop Saya tenggelam Tapi Whatsapp Saya banyak Ini Soalnya Saya Banyak Disadap Sama Itulah Intelijen Pusing Kepala Saya Iya Ini Puntan Ini Saya Kayaknya Agak Masalah Di Ini Saya Saya Nggak Bisa Nyetop Sharing Ini Sharing Saya Masih Kebuka Udah Stop Tapi Ini Saya Masih Nggak Stop Wah Kacau Nih Kacau Yaudah Ini Saya Lagi Kacau Ini Posisi Silahkan Bu Kacau Kacau Terima kasih.